Intro Untuk menindaklanjuti kedatangan warga yang terkena musibah banjir ke Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, tim dari Dinas Lingkungan Hidup Pemko Batam hari ini selasa 14 Agustus 2018 segera turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Sebagaimana diketahui, banjir melanda kawasan pemukiman Tiban Koperasi Batam pada beberapa waktu lalu yang berujung pada aksi unjuk rasa ke kantor BP Batam. Warga menganggap banjir diakibatkan oleh penimbunan kolam retensi oleh salah satu perusahaan pengembang perumahan yang telah mendapat izin HPL dari BP Batam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemko Batam, Herman Rozi mengatakan, pihaknya segera turun ke lokasi untuk memastikan kesesuaian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasikan kepada perusahaan pengembang. Jika ditemukan kesalahan, maka DLH Pemko Batam akan segera memanggil perusahaan tersebut. Jadi rekomendasi UKL-UPL yang kita keluarkan itu kita akan cocokkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Walaupun pada saat banjir itu dia kira-kira sudah turun ke lapangan dan sudah ada langkah-langkah dari warga bersama BP, bersama juga Dinas Bina Marga, BP, MP, TSP. Nah hari ini dari aspek lingkungannya kita akan coba jinjau ulang, akan kita coba sesuaikan. Mana yang tidak sesuai ya kita minta ya dikondisikan supaya sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan di dalam rekomendasi UKL-UPL. Jika ditelusuri, di kawasan perumahan Tibun Koperasi terlihat banyak bangunan milik warga yang berdiri di sepanjang parit besarnya. Namun demikian, sebelum adanya penimbunan kolam tidak pernah terjadi banjir. Meskipun warga telah menganggap penimbunan kolam retensi oleh perusahaan pengembang yang menjadi penyebab banjir besar beberapa waktu lalu, namun pekerjaan proyek pembangunan perumahan hingga kini masih terus berlanjut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.